Terima kasih yang masih bersama kami di seputar Bandung Raya Malam. Pemirsa Kamar Dagang dan Industri Kadin, Kota Bandung mengelar rapat pimpinan kota atau Rapimkot di Gedung Graha Pos, Jalan RE, Marta Dinata, Kota Bandung, Kamis Yang. Dalam Rapimkot ini, sejumlah agenda kerja menjadi topik pembahasan, terutama dalam mendorong pemulihan ekonomi di wilayah Kota Bandung. Pemirsa Kamar Dagang dan Industri Kadin, Kota Bandung. Ketua Kadin Kota Bandung, Iwagar Tiwa menegaskan, dalam Rapimkot tahun ini, Kadin Kota Bandung fokus kepada penanganan pemulihan ekonomi, di mana sinergitas antara pemerintah daerah bersama dunia usaha atau industri harus terus ditingkatkan. Ya, sekurah Alhamdulillah pada hari ini ya, tanggal 23 buku hari, 2023 kita mengadakan Rapimkot. Dan Rapimkot ini salah satu tentutan organisasi juga gitu ya, bahwa tiap tahun harus mengadakan Rapimkot. Dan banyak agenda-agenda yang perlu ini salah satu evaluasi, yang kegiatan yang lalu dan yang akan datang. Dan sekurah Alhamdulillah lah kalau di Kota Bandung ya, yang lalu Peta Helik, AC GMB itu ya, itu bisa berjalan dengan baik. Mudah-mudahan bahwa ini kita bisa kontribusi banyak kepada pemerintah Kota Bandung, untuk masyarakat Kota Bandung, masalah perekonomian Anda. Dan kami juga dilibatkan dalam KPD, masalah ekonomi ya, di Kota Bandung. Dan ini luar biasa sekali kalau Bandung ya, mudah-mudahan pertumbuhan ekonomi Bandung ini terus meningkat gitu ya. Dan kesejahteraan akan segera bisa. Sementara itu, asisten perekonomian dan pembangunan Kota Bandung, Erik Muhammad Attaurik berharap kolaborasi antara Rapimkot Bandung bersama KADIN dapat terus bersinergi guna meningkatkan perekonomian di Kota Bandung. Ya, atas nama pemerintah Kota Bandung, untuk acara kegiatan Rapimkot KADIN Kota Bandung tahun 2023 ini, mudah-mudahan bisa membuat sebuah rumusan program kegiatan di tahun 2023 ini yang lebih mengoptimalkan sinergitas antara pemerintah Kota Bandung dan KADIN Kota Bandung, sekaligus juga memberikan kontribusi aktif terhadap para pelaku usaha, khusus para pelaku usaha UMKM di Kota Bandung. Di mana kita maklumi bersama bahwa di tahun 2023 ini kita sedang menghadapi krisis global yang butuh sinergitas dan kolaboratif sebagaimana yang diamatkan dalam sebutan pemerintah Kota Bandung tadi yang saya bacakan. Oleh karena itu, mudah-mudahan Rapimkot KADIN Kota Bandung ini sukses dan menghasilkan ide-ide sekaligus juga program-program implementatif yang bermanfaat bagi warga Kota Bandung pada umumnya dan para pelaku usaha di Kota Bandung pada umumnya. Diharapkan usai Rapimkot ini, Kamar Dagang dan Industri atau KADIN Kota Bandung dapat terus berkolaborasi bersama pemerintah Kota Bandung guna meningkatkan perekonomian yang akhirnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.